Longsor kembali terjadi, kini tepatnya di jalan Taman Sri Nindito RT6 RW3 Semarang. Longsor terjadi di halaman rumah Suprianto dan menimpa bagian belakang rumah Suntoro. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Ketua RT6 Tempat, Devi Prihanto, mengeluhkan lamannya bantuan untuk korban dan dirinya menilai saat ini bantuan yang diperlukan lebih banyak berupa bantuan material bangunan untuk memperbaiki kondisi talut sementara. Dari pemerintah belum ada, sama sekali baru berhasil memakain lo sama sembahku satu dos. Ini instan satu dos? Ini instan, ya sama pakaian. Terus kalau ini kan itu sudah di tembok, sempat saya lihat ada sudah dikasih batu batang. Itu saya sendiri, dari Pak Suprianto sendiri. Dari Pak Supri sendiri. Terus dari masyarakat akhirnya menggalang dana atau bagaimana? Menggalang dana di perusahaan tapi belum cair sambil menunggu dari pemerintah. Jadi ini memberikan, masih memasukkan proposal ke perusahaan-perusahaan sekitar sini? Hanya lima perusahaan, tapi belum cair. Ini mintanya bantuannya dana atau material? Kalau bisa, berupa material saja, supaya langsung bisa terjaga. Tapi kalau uang nanti terjadi salah paham. Saat dikonfirmasi TVKU, Devi menyatakan pihak korban sampai meminjam dana untuk perbaikan sementara sebesar 2 juta rupiah. Selain itu, pihaknya sudah mengirimkan proposal kepada perusahaan-perusahaan swasta setempat untuk dimintai bantuan berupa bahan bangunan. Devi juga menambahkan, pihak warga selalu siap untuk menyumbang tenaga untuk korban longsor. Hanya saja dirinya mengakui warga tidak bisa bertindak apapun juga, tidak ada bahan material yang dapat digunakan untuk bekerja. Nadia Putri melaporkan.